selamat menikmati sebelum itu teman-teman bisa bantu like subscribe ke channel saya ini itu saja langsung saja teman-teman ini saya pertama kali akan menggunakan cara cari entres yang sudah pernah berbuah jadi teman-teman kalau mencari entres yang sudah berbuah seperti ini teman-teman akan berbuahnya cepat jadi jangka wakunya cepat daripada entres yang belum berbuah jadi usahakan cari entres yang sudah berbuah kita bersihkan dulu seperti ini seperti ini teman-teman jadi dibersihkan sampai rapi seperti ini ini cari entres kalau teman-teman buat sambung bucuk cari entres yang sudah ada calon tunas-tunas baru seperti ini itu pertumbuhannya akan lebih cepat jadi jangka waktu 15 hari insya Allah dia akan pecah tunas dia akan keluar tunas seperti ini saat sudah disambung jadi teman-teman cari yang sudah mulai muncul tunas seperti itu jadi ini kalau sudah teman-teman ini langsung saja saya potong jadi dan cari sebelum itu dan cari set link ini masih warna seperti ini insya Allah 80% teman-teman jadi kalau caranya betul pasti akan jadi jadi sebelum itu seling dipupuk sampai dia sehat baru kita sambung ya itu ini saya potong ini saya perlihatkan untuk yang pertama saya dekatkan lagi ini sayat lurus teman-teman kalau bisa teman-teman sekali nyayat satu kali jadi nah itu nah runcing jadi teman-teman menyayatnya supaya berhasil teman-teman bisa lakukan penyayatan yang agak panjang jadi jangan terlalu pendek tidak apa-apa dia panjang nah kalau dipikirkan seperti ini ini set lurus ini langsung saja saya potong bagian segini aja teman-teman ini saya belah cara meganya seperti ini karena menghindari kalau seperti ini menghindari tangan ntar ada ke belahan nah ini seperti ini kita dorong sup ini langsung kena seperti ini kalau ini panjang kita sesuaikan ya sesuai udah udah sesuai ini agak pelan sedikit tidak apa-apa teman-teman biasa gunakan plastik PE02 dua nah ini kalau sudah seperti ini nah ya ini ikat jadi setelah ikat seperti ini teman-teman ini cara mengingatnya dari bawah digunci dulu teman-teman nah itu digunci seperti itu kalau sudah kunci tarik yang erat supaya bagian atas ini menempel dengan settling saya tingkat keperhasilannya akan jadi seperti ini ini secara sambung pucuk ini rapat maaf ulang fokus ini video yang pertama jadi saya tidak apa-apa menggunakan kamera HP ini 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 sepatu ini ya yang kedua nah gunakan cara sayatan ini 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 saya akan jadi dipegang seperti ini teman-teman tarik satu 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 jadi kita ukur dulu seperti apa saya saya harus saya 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 satu 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 kalau sudah seperti ini ini cara belah samping semua teman jadi lurus ini juga lurus seperti ini ntar menempelkannya seperti ini ya seperti ini nah itu jadi harus rapat seperti ini teman-teman rapat tidak ada lubang sama sekali itu harus sudah itu ya secara makanya seperti ini kita ikat dulu bagian bawah kita kunci ini setelah kunci ini kita hilangkan dulu supaya mudah kalau sudah seperti ini bisa tarik ini biar dulu kalau sudah kita ikat itu seperti ini jadi teman-teman lihat seperti itu mudah dan gampang jadi ada dua cara seperti ini sambung pucuk dari bagian tengah dan sambung pucuk dari bagian sayatan menyamping jadi tergantung teman-teman itu tergantung teman-teman menggunakan cara enaknya yang mana jadi saya sudah perlihatkan cara dua ini ini ya dua cara ini jadi tergantung teman-teman itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati